Ternyata perkongs karyawan dari tahun 2021-2022 Ternyata perkongsian uangnya berbeda, betul tak? Kan kalau karyawan enikma mendapatkan beasiswa, entah itu untuk melanjutkan beri Kalau saya banyak enikma, bapaknya belajar online itu kan ada biaya Tadi kan bapak menceritakan kisah bahwa tahun 2022, Avenue Enikma main Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!